Oke guys, jadi hari ini aku sedang jadi bintang iklan buat PPDB Mugaru Gelombang 1 Disini kita take-nya di perpustakaan Mugaru Dan disini tuh baik-baik koleksi bukunya dan lengkap-lengkap banget pastinya Terus suasananya juga seju banget karena ini AC-nya ada dua guys Karena ruangannya juga besar, habis itu seju banget pokoknya Terus koleksi bukunya juga lengkap, ada buku pelajaran, buku novel, dan lain sebagainya Pokoknya just buat perpustakaan Mugaru itu Bisa kalian lihat guys, di ujung sini ada buku karya umum, filsafat, dan agama Dan diri yang kedua ini guys, ada buku sains, teknologi, kesenian dan olahraga, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa Dan diri yang ketiga ini, ada buku kesusahseraan Dan diri yang keempat ini, ada buku geografi dan sejarah umum Yang kami hormati Ustadz Ustadz SMP Muhammadiyah Tiga Waru Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa SMP Muhammadiyah Tiga Waru Syukur Alhamdulillah Pagi hari ini kita Masih diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah SWT Rehat beberapa waktu Kita beristirahat dari kegiatan rutin yang biasa kita lakukan Menikmati dengan penuh kesyukuran nikmat yang Allah berikan Lebih tegak dengan keluarga Maka semoga Di hari selasa ini Tanggal 2 Januari 2024 Di tahun baru Di awal tahun 2024 ini Adalah kesempatan Yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya Untuk membaikkan diri kita semuanya Anak-anak sekalian Pada momen milat SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini Yang ke-48 Ini adalah momen Untuk terus menjadi lebih baik Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai pioner dari sekolah kita Itu memesankan Orang-orang yang beruntung adalah Orang-orang yang Lebih baik Maka dengan tema Membangun Karakter Mewujudkan Generasi Berkemajuan Ini adalah semangat Untuk bersama-sama Baik ustad-ustadahnya Baik karyawannya Baik tenaga kantinya Baik siswa dan siswinya Seluruh Warga SMP Muhammadiyah Tiga Waru Memiliki semangat yang sama Untuk Meningkatkan karakter Maka anak-anak sekalian Di dalam membangun karakter Ada tujuh hal Yang nanti bersama-sama Kita tunggu Yang pertama adalah Memiliki Visi Pribadi Yang jelas Yaitu kita Belajar bagaimana Kita sadar akan Keinginan kita Nanti Pengen Seperti apa Kemudian kita Selaraskan Antara Keinginan Yang sebelah sini Masih belum fokus Yang sebelah utara Sudah Antara Keinginan Pikiran Dan perasaan Yang kedua Kita belajar Untuk Berpikiran Positif Kita isi Pikiran kita Dengan hal-hal Positif Karena hal-hal Yang positif Itulah Yang kita yakini Akan Memberikan dampak Yang baik Di dalam hidup kita Yang ketiga Anak-anak sekalian Kita akan bersama-sama Membangun Kekuatan Ahlak Kekuatan ahlak Itu ditandai Dengan bersama-sama Belajar Untuk Tertib Peduli Dan santun Maka apel ini Anak-anak sekalian Adalah bagian Dari sarana Untuk Belajar Tertib Untuk Belajar Tepat Waktu Dan Aplikasi Tertib Tepat Waktu Itu Banyak Kita gunakan Di dalam Kegiatan Apapun Maka Anak Sekalian Mulai Minggu Depan Ketika Bel Sudah Berbunyi Menunjukkan Jam 7.00 Artinya Itu adalah Jam masuk Sekolah Kita Persiapan apel Sudah dipersiapkan Sebelumnya Maka Jam 7.00 Nanti Gerbang itu Akan saya kunci Bagaimana Yang telat Yang telat Nanti akan Disiapkan Tempat Di sebelah sana Nanti Boleh Masuk Setelah Apel Selesai Jadi Ada Waktu Satu Minggu Untuk Adaptasi Alhamdulillah Banyak Di antara Anak-anak Yang Biasanya Terlambat Sekarang Sudah Mulai Tepat Waktu Ketertiban Juga Dari Segi Penampilan Rambut Ada Rambut Yang Belum Ditertibkan Atau Yang Sudah Dipotong Tetapi Ekstrim Yang Bawah Pendek Sekali Atas Panjang Itu Nanti Tolong Disesuaikan Kemudian Yang Ke Empat Anak-anak Sekalian Membangun Ketangguhan Kalian Olahraga Termasuk Apel Ini Adalah Bagian Dari Untuk Membangun Ketangguhan Biar Kita Itu Secara Fisik Juga Kuat Fisiknya Kuat Pola Pikirnya Kuat Religisnya Juga Kuat Yang Kelima Membangun Kecer Kecerdasan Siswa Mugaru Harus Cerdas Karena Kecerdasan Itulah Yang Nanti Kalian Butuhkan Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Kalian Setiap Orang Punya Masalah Maka Kecerdasan Itu Bermanfaat Untuk Memecahkan Masalah Yang Keenam Adalah Berfikir Berfikir Korektif Atau Dalam Bahasa Lain Dibahasakan Berfikir Reflektif Artinya Ada Koreksi Ada Evaluasi Setiap Dari Kalian Melakukan Sesuatu Dan Yang Terakhir Adalah Kerja Kerjasama Maka Semoga Dengan Kerjasama Kita Semuanya Anak-anak Sekalian Kita Di Tempat Ini Kalian Yang Tidak Lama Di SMP Muhammadiyatigawaru Hanya Tiga Tahun Semoga Tiga Tahun Disini Ber Proses Menjadi Anak-anak Yang Lebih Baik Maka Dengan Semangat 48 Tahun Milat SMP Muhammadiyatigawaru Kita Berharap Kita Terus Menjadi Lebih Baik SMP SMP Muhammadiyatigawaru SMP Muhammadiyatigawaru Mugaru Mugaru Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bersama Pembangunan 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 Namira Selaku Tentua IPM SMP Muhammadiyatigawaru Dan Langsung Akan Diberikan Kepada Bapak Kepala Sekolah Beri Tentu Tangan Yang Harian Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati